Sebagai upaya mendukung rencana pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran tetap muka, di masa pandemi COVID-19, Lantamal 13 Tarakan pada selasa 28 September kemarin melaksanakan serbuan vaksin dengan sasaran vaksinasi untuk pelajar dan tenaga pendidik yang ada di SMA Muhammadiyah Tarakan. Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalan Sena Sri Armada II Siska Edi Krishnamurti mengatakan, adanya rencana pelaksanaan PTM oleh pemerintah membuat Korcap 13 DGA II menyarankan kepada Lantamal 13 Tarakan untuk mengupayakan pelaksanaan vaksinasi kepada pelajar dan tenaga pendidik yang akhirnya terrealisasi dalam pelaksanaan serbuan vaksin di SMA Muhammadiyah Tarakan. Adapun dalam kegiatan serbuan vaksin kali ini, ada 600 dosis yang diberikan terdiri dari 550 dosis untuk pelajar dan sisanya 50 dosis untuk tenaga pendidik. Sebelumnya, kegiatan serupa juga sudah dilakukan di SMA Muhammadiyah Tarakan. Dirinya berharap dengan kegiatan serbuan vaksin untuk pelajar dan tenaga pendidik bisa membentuk herd immunity yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan PTM. Kami dari Jelas Masri Korcap 13 DGA II menyarankan kepimpinan PTM yang saat melalui dalam hal ini Lantamal 13 untuk mengupayakan melaksanakan vaksinasi kepada murid-murid sehingga program pemerintah dapat kita realisasikan segera. Hari ini kita menyiapkan 600 dosis, sasarannya 550 untuk pelajar atau siswa, kemudian 50 untuk tenaga pendidik dan karyawan. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tarakan Selamat Kurniawan mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Lantamal 13 Tarakan dengan adanya serbuan vaksin untuk pelajar dan tenaga pendidik. Menurutnya, vaksinasi untuk pelajar dan tenaga pendidik saat ini sangat penting sebelum pelaksanaan kegiatan PTM di Tarakan. Dirinya berharap pemberian vaksin dosis pertama ini nantinya bisa dilanjutkan lagi ke dosis kedua untuk pelajar dan tenaga pendidik yang ada di SMA Muhammadiyah Tarakan. Dalam rangka penjaga imunitas anak-anak, yang terutama anak-anak siswa-siswa SMA Muhammadiyah dalam rangka tatap muka juga nanti supaya semuanya bisa aman dari berkegiatan. Ini adalah serbuan vaksin dari Lantamal. Terima kasih banyak. Saya selamat Kepala Sekolah. Terima kasih banyak dengan Lantamal Tarakan. Salah satu pelajar SMA Muhammadiyah Tarakan Enda Kurniawati mengatakan dirinya dan teman-temannya mengapresiasi kegiatan serbuan vaksin yang dilakukan Lantamal 13 Tarakan untuk pelajar dan tenaga pendidik di SMA Muhammadiyah Tarakan. Dengan adanya kegiatan kali ini, dirinya berharap penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan kegiatan aktivitas bisa berjalan normal seperti sebelumnya. Pertama, saya berterima kasih banyak kepada TNI AL khususnya Lantamal 13 Tarakan dan kepada Bapak, Kepala Sekolah serta para guru lainnya yang sudah menyelenggarakan aktivitas vaksin ini di kegiatan sekolah Muhammadiyah. Dan harapan saya ke depannya semoga dengan adanya kegiatan ini dapat membantu mencegah penyebaran COVID-19 dan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti masa normalnya.